Yo guys, welcome back, balik lagi bersama gue disini di game Modern Warship lagi tentunya dan ya seperti biasa guys disini gue bakal nge-review Kappa Battle Pass yang akan hadir nanti di bulan Agustus ya yaitu Kappa CNTB 052DF Dazou ya disini untuk speknya, kalian bisa lihat sendiri lah ya disini dia punya 4 rudas, 1 cannon, 3 GL, 4 auto cannon, dan 3 air defense temen-temen ya dan ini kelasnya destroyer dengan speed di angka 24 lumayan cepat ya, dengan durability di angka 492 ribu, manuvernya 10 cukup standar lah ya dan oke lah kita akan langsung coba aja temen-temen di mode offline karena ini mini Alphardest kita coba mencobanya di mode damage aja lah ya apakah ini kapal cukup worth atau tidak? dan ya kita nggak tahu kalau belum mencobanya guys ya oke, disini kapalnya nggak terlalu besar ya guys coba kita oke dia cukup ada-adanya cukup lumayan cukup ringan sih guys dia GL-nya 3 ya dong kali 3 ini kalau diganti GL-nya mantep sih kalau ada yang nuclear itu RPK oke, cuman ini yang gue rasin agak berat sih guys agak berat dikit lah agak berat dikit oke 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 Ini guys yang gue rasain gak cukup kurat untuk dikatakan sebuah destroyer dari segi speed 1 manoeuvre ya Agak berat gue rasanya guys Dia lebih condong ke cruiser sih rasa-rasanya guys Oke Nice Dan ini by the way ini itemnya masih bawaan semua ya belum ada yang gue ganti Karena gue lebih suka untuk mencoba pertama kali lebih suka yang originalnya aja gitu Mungkin nanti kita next videonya makeup kali ini gue racikan ya Oke Ini agak berat sih guys gue akui Agak berat dikit lah Untuk sekelas destroyer ya Anjir gak mati pro Hai Amerika Oke Oke Mati ini amerika nih guys Oke mantap Kita cek arah dulu guys Biasin nih satu nih boss Hancur kayak guys Dia bener-bener Gue pakenya berasa kayak pake cruiser sih guys Gia Kep Sometime Gia Gia Sasuk Asli Gia Slipe Gia 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 Terima kasih sudah menonton. Hai depan gua ada satu nih Oke WDWDWDWDWD Funky Funky mantap oke naik selesai ya guys ya mantap ya matchnya langsung aja kembali dan ya udah gue cobain ya untuk si Dazo ini dan menurut gua ini kapal memang sedikit kurang untuk speed dan manuvernya sedikit mungkin 161 angka lagi mungkin pas ya karena yang berhasil dia agak berat dikit gitu guys ya untuk sekelas destroyer kemudian lebih conok agak arah-arah ke pusher sih untuk berasa bawaannya gitu ya cara pakenya gitu ya beratnya gitu kayak lebih dekat ke cruiser dibanding destroyer dan untuk speak apa guys untuk segi armamennya ini menurut gua udah oke lah sih ya guys ya untuk segi armamennya menurut gua sih udah oke banget guys ini tinggal kalian tracik aja itemnya cuman disini gue masih full bawaan ya full original yang gua pakai belum gua ganti karena memang untuk pertama kali gue cobain dulu bawaannya setiap aja gitu biar ketahuan kurangnya dimana dan ini menurut gua kurangnya di semuanya ya kalau kita lihat di sini Ria J18 karena memang terlalu lepek ya ya jadi nih mungkin harus diganti nanti di next video entah itu pakai Zircon ataupun lebih oke-nya sih pakai DF-12 ya yang dari Cina itu itu paling majur untuk di KPS itu ini mungkin ya kalau kalian punya pake itu kalau nggak punya pake yang lain cuman kalau gua sih kayaknya pake itu ya DF-12 ya Nah untuk Canonnya menurut gua ini udah oke untuk Canonnya teman cuman untuk kalian pengen ganti yang bisa aja cuman lebih sih untuk HPnya nya udah cukup di kapal ini karena cuma kali satu terus kalau kali dua atau kali tiga mungkin bisa pakai kotak tapi ya balik lagi ya Nah untuk GLnya saran gua sih kalau kalian punya RPK figure pakai itu aja karena itu menurut gua akan cocok banget di kapal yang satu atau ini karena selain gelangnya banyak kali tiga itu kalau pakai RPK tuh bakalan lebih mantap juga gitu efeknya ledakannya apalagi dikomo semula DF-12 itu jadi full nuklir full cahaya dan full menyala tentunya ya bakal lebih mantep guys Nah untuk auto Canon di sini kalian bisa ganti pakai yang lain eh sebenarnya untuk auto-canon ini dia cukup membantu lah ya ya apanya kan dia sama kayak apa sih namanya yang satu satu lagi itu kelasnya Legend yang bisa jadi air defense juga Nah itu kalau lebih sama kayak gitu ya menurut gua sih kalau kalian memang punya yang lebih oke kayak mungkin apa ya mungkin kalian kalau memang cari yang high game sepakai giga atau yang lain cuman untuk untuk si atau kalian ini udah cukup mungkin kalian nanti perutnya dimodif-modif ini aja air device sekarang adivasi ini dia terlalu sedikit guys kalau kita lihat di sini dia cuma tiga biji doang jadi saya gua bener-bener pakai yang bener-bener topeng banget poedisif saya lakukan laser health ataupun air device yang memang demikinya punya yang tinggi gitu ya kayak gitu aja oke mungkin itu aja dari gua thank you teman-teman yang sudah menonton like, comment, share, dan subscribe juga tentunya jadi intinya nih kapal ya cukup worth it lah ya kalau gua bilang cuman ya memang sedikit kurangnya di speed dan manuver ini kurang satu mungkin nampak satu angka lagi ke bisik speknya bakal lebih pas dengan kapal yang satu ini guys ya dan oke begitu aja ya jangan lupa ini kapal akan nilis nanti di bulan Agustus naka satu jadi kalian bisa dapatkan kapan secara gratis dengan cara menyelesaikan battlepost di bulan Agustus nanti ya seperti biasa seperti itu oke eh eh segitu dari gua kalau kalian ada syarat atau pertanyaan saya kalau komentar di bawah nanti gua pasti jawab kalau ada pertanyaan yang memang tak dijawab ya thank you semuanya dan bye bye ciao